Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kami berada Terima kasih masih istia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Namun sebelum lanjut Disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Ya, anggap aja deh teman-teman Setiap readingan yang sifatnya positif Itu sebagai doa Dan setiap readingan yang sifatnya negatif Sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman Bagi kita semua Dan Itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya Teman-teman readingan jodhia bisnis di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan keuangan Hingga percintaan kamu Lalu energi sama setapa saja nih Yang akan disampaikan melalui kata saya ini Dan Untuk teman-teman nih yang memiliki jodhia bisnis Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini Bulat-balik dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini Sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir Dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini kartu tarat sudah kusapal Kemudian kita akan langsung melihat Kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Piscas di hari ini Fokus konsentrasi teman-teman Dan aku akan langsung mulai Menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman Semoga energi kamu di bagian ini positif ya Dan pada kartu yang pertama Nah disini ada The High Prestige teman-teman Oke Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka terkait dengan Kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Piscas Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan Di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman The High Prestige ini muncul hadir ya Ini adalah sebuah kartu teman-teman Yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasannya sih Dapat aku-aku ya teman-teman Mungkin secara karakter teman-teman Disini kamu orang yang mungkin cukup pendiam Secara karakter disini kamu Orang yang cukup penyabar banget teman-teman ya Ketika mungkin begitu banyak masalah Dan masalah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu Akan tetapi mungkin ya teman-teman Aku melihat secara lebih dalam terkait dengan energi kamu Ya Disini Mungkin secara kepekaan batinia Ya Ataupun secara Secara piling Serta pirasat Kamu tuh terkadang sering tepat banget teman-teman Ya Satu contoh mungkin terhadap Akan adanya hal-hal yang akan terjadi Terhadap Orang-orang yang mungkin berusaha untuk menzolimi kehidupan kamu Mungkin seperti itu teman-teman Kenapa? Karena disini Ya Aku merasakan bahwa intuisi kamu tuh cukup kuat banget Genceng banget Mungkin seperti itu teman-teman Nah Dari situasi dan kondisi ini terkadang gimana ya Ya Kalau aku katakan sih Mengenai tentang orang-orang yang Berada di siling kamu Ya dapat aku-akui loh teman-teman ya Banyak orang-orang yang gak senang memang Banyak orang-orang yang gak suka terhadap kehidupan teman-teman Pestas disini Kenapa ya teman-teman Ya mungkin itu tadi ya Karena kamu itu spesial Karena kamu memiliki sebuah kelebihan yang mungkin orang lain tidak bisa memilikinya teman-teman Sehingga terkadang ujian terberat kamu disitu Gitu loh teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang kedua Disini ada dua swats Ataupun dua pedang Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang melambangkan ya Kalau aku katakan sebenarnya teman-teman ya Tentang kondisi kehidupan kamu Gimana ya Banyak banget emang orang-orang yang toksik Banyak banget orang-orang-orang yang selalu saja berusaha untuk menyakiti Menzolimi Dan menghancurkan kehidupan kamu teman-teman Disini semesta ingin agar kamu benar-benar memprotek banget kali ini Ya Jangan berikan mereka ruang Jangan berikan mereka kesempatan untuk menjolimi kamu loh teman-teman Kenapa? Ketika mereka berhasil menjolimi kamu ya ternyata Pastinya teman-teman ini bakal berdampak hal yang sangat begitu besar Karena ini Kamu tuh orang yang gampang apa ya teman-teman ya Ketika ada seseorang yang menjolimi lah Ketika ada seseorang yang menyakiti kamu Disini kamu gampang mungkin Menangis, bersedih ya Mungkin seperti itu teman-teman kamu ingin melawan Tetapi mungkin kamu tidak punya kekuatan ya Teman-teman tidak punya kemampuan Mohon maaf ya Mungkin disini kamu orang yang hanya ketika ada masalah ya Kamu hanya bersedih Nah ini nih teman-teman ya Kali ini sebenarnya kamu harus bisa menunjukkan siapa jadi dirimu yang sebenarnya Kenapa? Ya agar orang-orang itu tidak selalu gitu loh teman-teman ya Tidak selalu bisa menjolimi kamu, menyakiti kamu Dengan kamu menunjukkan siapa jadi dirimu yang sebenarnya Maka mereka pasti bakal berhati-hati Gitu sih sebenarnya teman-teman Nah kalau untuk masalah peruntungan ya Peruntungan dan peruntungan Tidak tahu kenapa ya teman-teman Pisces disini Kebanyakan sih energi yang paling besar yang aku rasakan disini Kamu sering banget mengalami sebuah masalah dan kendala terkait dengan sebuah pencapaian Teman-teman satu contoh di dalam perihal pekerjaan usaha bisnis ya Ketika mungkin kamu ingin sukses Ya ada saja penghalangnya Contoh ingin naik jabatan Ada penghalangnya kemudian gagal Kemudian di dalam usaha bisnis Seperti itu sama hal ya teman-teman Ya sehingga yang terjadi disini teman-teman Apa ya kamu selalu saja Merasakan sebagai kecewaan nah ini Ketika kamu berhasil untuk Apa ya mungkin Itu tadi Bangkitkan sebuah energi kekuatan terbesar Yang ada di dalam diri kamu teman-teman Dengan seperti itu Ya ketika kamu berhasil membangkitkan kekuatan terbesar Yang ada di dalam diri kamu Dimana letaknya di kolbu kamu Itu kekuatan terbesar Nur cahaya di dalam diri kamu teman-teman Ketika itu sudah aktif bangkit teman-teman Maka aku yakin teman-teman Ya tidak akan ada orang yang bisa kembali Untuk menzolimi kamu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kamu akan dapat dengan mudah nih Ya mencapai sesuatu hal Gitu sih ya Tujuan di dalam kehidupan kamu Kamu artinya kamu akan Lebih sukses Kamu akan bisa lebih berhasil Seperti itu Karena ketika Energi yang terbesar di dalam diri kamu Itu bisa bangkit teman-teman Kamu akan Benar-benar bisa menaklukkan segala hal Mungkin seperti itu Kelancaran demi kelanceran Akan kamu dapatkan nantinya Baik dari segi ekonomi Keuangan Pekerjaan Usaha bisnis ya teman-teman Nah mungkin pertanyaan kamu adalah Gimana caranya untuk Membangkitkan energi itu teman-teman Ya mungkin kamu harus lebih banyak Beribadah Harus banyak bermeditasi Harus banyak mungkin berzikir teman-teman Dan lain sebagainya ya Pokoknya Hal-hal positif harus sering kamu lakukan teman-teman Ya paling tidak ini kamu asah gitu loh Kamu sudah memiliki dasar sebenarnya Ya Ketika seseorang sudah memiliki dasar Maka ini Dia bisa membangkitkan itu sendiri Ya Terkecuali memang dia tidak memiliki dasar teman-teman Oke next Poin berikutnya kita akan melihat Kondisi finansial ekonomi teman-teman Bisnis di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada the lovers Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Bisnis Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang melambangkan teman-teman Ya Kalau untuk masalah keuangan Di sini sih Kalau aku lihat ya cukup stabil Cukup positif ya teman-teman Ya seakan-akan ini ya Percaya tidak percaya sih Sudah ada ikut campur tangan Tuhan loh Terutama ini energi kamu di Awal bulan November ya teman-teman Kehidupan kamu akan dibanjiri Dengan keberuntungan loh Seperti itu Ya Ketika seseorang sudah Akan dibanjiri dengan keberuntungan Tuhan akan ikut campur Di dalam kehidupan kamu Jelas lah teman-teman Ya Artinya apa Artinya Akan begitu banyak banget keberkahan Gitu sih Ya Teman-teman keberkahan Demi keberkahan Yang akan kamu dapatkan Yang akan kamu capai Oke Kemudian Berkat berikutnya Di sini ada Four of caps Ataupun Empat cangkir Nah ini nih Terkadang Gimana ya teman-teman ya Ketika kamu merasa berputus asa banget Ketika kamu merasa pesinis Dengan sebuah keadaan Yang dimana mungkin Teman-teman ya Kondisi keuangan kamu Kehidupan kamu tuh Lagi gak stabil Nah Ketika itulah teman-teman Seakan-akan Mucijat itu akan datang Di dalam kehidupan kamu Ya sebuah mucijat besar Akan datang Hadir di dalam kehidupan kamu Mucijat apa itu tadi Ketika ada ikut campur tangan Tuhan Teman-teman Maka di sini Kesempatan peluang ini Akan terus kamu dapatkan Seperti itu Teman-teman Artinya Akan banyak hal Keberuntungan-keberuntungan sih Sebenarnya yang akan Kamu rasakan di sini Sehingga apa Sehingga di sinilah Yang akan mengakibatkan Yang akan membuat ya Yang aku katakan pada Kartu pertama Ya pasti Keuangan kamu Bakal lancar ya teman-teman Seperti itu Ya awal bulan Apa yang baru gak tau ya Awal bulan yang dimana Kamu akan Bangkit dari keterburukan Dan kemudian Kamu akan Bisa hidup lebih Baik gitu loh teman-teman Ya Bakal lebih meningkat lagi lah Gitu sih Oke next Pada kartu yang ketiga Di sini ada Fake of Wands Nah Hadirnya kartu ketiga ini Teman-teman Ya Yang paling terpenting adalah Ketika kamu ingin mencapai Suatu tujuan teman-teman Maka berkomitmenlah Terhadap sebuah tujuan tersebut Ya Kamu harus Benar-benar memiliki Apa ya teman-teman Ya Fondasi yang cukup kuat Artinya dari keyakinan kamu Kemudian Dari mindset kamu Kesabaran kamu Semua ya teman-teman Karena Semuanya bakal berpengaruh Kenapa aku katakan demikian Karena ketika kamu ingin mencapai Suatu tujuan teman-teman Ya Pasti Di situ kamu akan menemui Banyak banget kendalah Banyak banget ujiannya Tantangannya Tapi ketika kamu bersabar Ketika kamu memiliki Sebuah keyakinan Dan mindset yang positif Maka Semua masalah yang terjadi Itu Nggak akan kamu anggap Sebagai beban Di dalam kehidupan kamu Tetapi Itu sebagai Pemotivasi untuk kamu Ya teman-teman Untuk Melangkah ke Tanggal berikutnya Mungkin seperti itu Oke Kemudian disini ada 5 open tackles Ataupun 5 coin Nah disini memang Aku sangat melihat banget ya Teman-teman Dan sangat terlihat banget Artinya Dari masalah demi masalah Yang mungkin sedang dihadapi Oleh teman-teman Pisces ya Ya namanya kehidupan Teman-teman Gimana ya Selalu saja pasti Naik turun ya Ada naik turun ya Ya Dan bahkan Mungkin kamu pernah merasakan Sebuah kondisi kehidupan Keuangan yang cukup terkritis ya Yang dimana Ya kamu benar-benar Terburuk banget Teman-teman Ya mungkin kamu habis ditipu Mungkin memang Kamu lagi bangkrut Ya teman-teman Dan lain sebagainya sih Ya wajar ya Dan jadi tadi Ketika aku katakan Teman-teman Bahwasannya di awal Bulan November ini Adalah kesempatan yang bagus Adalah sebuah Wadah yang bagus Yang dimana Kamu harus benar-benar Mempersiapkan wadah Yang sangat begitu besar Kenapa Kamu harus bersiap-siap Untuk menampung Rezeki yang selebar-lebarnya Teman-teman ya Menampung rezeki Yang sebanyak-banyaknya Seperti itu Karena itu tadi Ketika ada ikut campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan kamu Maka kehidupan kamu Akan berubah 180 derajat Adalah mengesuburan Kemakmuran teman-teman Kelimpan matri Dan harta Amin ya Oke Next Pada poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Pistos yang saat ini Sudah berumah tangga Dan pada kartu yang pertama Disini ada Jajaman teman-teman Nah Sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Pistos yang saat ini Sudah berumah tangga Terlebih dahulu Jajaman Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Yang melembangkan Teman-teman Kalau aku katakan Namanya di dalam kehidupan Rumah tangga Pasti harapannya Impiannya banyak Pastinya Intinya itu Ingin hidup bahagia Intinya ingin hidup Gimana Agar rumah tangga Kamu tetap langgang Gimana Agar tujuan di dalam kehidupan Rumah tangga Itu bisa tercapai Mungkin seperti itu Kemudian Disini ada Nine of Swords Ataupun Sembilan petang Nah Memang aku akui Proses untuk mencapai Kebahagiaan itu Tidak mudah Aku melihat memang Begitu banyak tantangan Dan permasalahan Yang dihadapi oleh Kehidupan rumah tangga Teman-teman Pistos Ya Terkadang begitu Banyaknya masalah Ini membuat Kamu benar-benar Pesimis banget Ini benar-benar Membuat kamu Seakan-akan Gak kuat Untuk menjalani Menghadapi Segala sesuatunya Ya teman-teman Ya namanya Kehidupan rumah tangga Ya terkadang Seperti itu ya Pastinya banyak Tantangannya Memang membutuhkan Sebuah kesabaran Sebuah kesabaran Banget Teman-teman Ya Ketika kamu ingin Bahagia Tetapi sih Sebenarnya ya Teman-teman ya Maksud dari Allah itu Tuhan yang memberikan Sebuah ujian yang berat Bagi kehidupan rumah tangga Kamu pasti ada Maksud dan tujuannya lah Gitu sih Apa teman-teman Ini Ada S of Caps Ya Ketika kamu berhasil Untuk melewati Segala sesuatunya Dengan baik Teman-teman Maka sebuah kemenangan Akan kamu peroleh Sebuah Kondisi kehidupan Yang akan dipenuhi Dengan keberkahan Keberuntungan Teman-teman ya Disinilah kamu akan Mendapatkan Seperti hadiah Bonus Ya mungkin seperti itu Teman-teman Ya mungkin sebuah ini Sebuah manifestasi Dari doa-doa kamu Harapan dan keinginan Kamu akan tercapai Ya Pada intinya Memang harus saling Bersabar Untuk melewati Ya masa-masa Yang cukup sulit Teman-teman Oke Next Poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Nasmarah Teman-teman Piscas yang saat ini Sedang Apa nih teman-teman Ya Berpacaran ya Dan disini ada King of Caps Ya Ataupun Raja Canggiran Nah Sebagian Haji Pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan Nasmarah Teman-teman Piscas yang sedang Berpacaran Ini adalah sebuah Kartu yang menggambarkan Teman-teman Ya kalau untuk Masalah komitmen Sangat berkomitmen Gitu sih Ya Dia wijak sana Kemudian dia orang Ya mungkin cukup Perhatian Pengertian ya Teman-teman Walaupun terkadang Apa ya Hal-hal yang Dia lakukan Dengan sebaik Mungkin terkadang Masih Saja dikecewakan Gitu sih Ya Gak tahu kenapa ya Apa sih sebenarnya Yang dikejar Yang dikari Teman-teman Ketika Seseorang yang mungkin Sudah di hadapannya Itu orang yang Terbaik gitu sih Teman-teman ya Padahal ketika Nantinya Sudah tidak bersama lagi Pasti bakal menyesal Gitu ya Teman-teman Maka Ketika Kamu sedang menjalin Sebuah hubungan asmara Dengan seseorang ya Teman-teman Ya usahakan Kamu harus Benar-benar bisa Lebih menghargai Banget Gitu sih Menghargai banget Terhadap apa yang mungkin Sedang terjadi Gitu sih Hubungan kamu Gitu maksudnya Teman-teman ya Jangan sampai Disiasiakan Karena ketika Menyanyakan Seseorang yang tepat Di dalam kehidupan kamu Maka Kedepan kamu Gak bakal mendapatkan Sebuah peluang kembali Ataupun mungkin Kebalikannya sepat itu Teman-teman ya Gak bakal mendapatkan Seseorang yang Mungkin bisa Lebih mengerti Gitu ya Teman-teman Kemudian disini ada Ace of Wands Teman-teman ya Ketika Sebuah hubungan tersebut Bisa benar-benar Saling Mengerti Satu dengan yang lain Ketika Hubungan tersebut Bisa Saling menjaga Yang namanya Sebuah komitmen Ya teman-teman Maka Yang gak menutup Kemungkinan Hubungan kamu Akan berjalan dengan baik Artinya mungkin Memang di paso ini Sedang dalam paso Yang gimana ya Teman-teman ya Saling mengenal Lebih dalam mungkin ya Teman-teman Seperti itu aja sih Oke Next Poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Semarah Teman-teman Pistas yang saat ini Sedang Jomblo single mom Dan single dad Dan disini Ada delapan coin Nah Hadirnya Kato pertama ini Sebagian recip pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Pistas yang sedang Jomblo Yang sedang single Delapan coin ini muncul Teman-teman Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan ya Teman-teman Disini aku melihat Memang kamu sedang berusaha Mengupayakan banget ya Teman-teman Mengupayakan Bahwasannya ya Gimana ya Kamu sedang melakukan Sebuah perbaikan diri Mengupayakan untuk Hidup lebih baik Mengupayakan untuk Mencari yang terbaik ya Mengupayakan agar Kondisi ekonomi kamu Lebih baik Mungkin seperti itu ya Teman-teman Harapan-harapannya itu Ya pastinya Kedepan bisa Lebih baik lagi lah Gitu ya Dari ekonomi Keuangan Dan jodoh asmara gitu ya Kita akan lihat teman-teman Pada poin berikutnya Apakah masalah Jodoh Asmara Akan kamu dapatkan ya Teman-teman Segera bertemu nih Di pekan ini Mungkin seperti itu ya Nah disini ada The devil ya teman-teman Kamu harus berhati-hati ya Teman-teman Ya Disini aku energinya Aku melihat energinya Negatif banget Ketika ada seseorang Nantinya yang bakal Mencoba untuk mendekati kamu Maka kamu harus Berusaha untuk Menjaga jarak banget Nantinya Teman-teman Kamu harus mengetahui banget Ini orang benar-benar Baik gak untuk kamu Gitu sih Ya karena aku melihat Dari background Kehidupannya disini Memang Ini orang sangat toksik Gitu ya teman-teman ya Ketika dia Menjalin sebuah hubungan Asmara dengan seseorang Ini orang suka Menyakiti teman-teman Ya Menyakiti secara mungkin Lahir dan batin Gitu sih semua Ya Teman-teman Maka Jangan sampai kamu nanti Terjebak oleh dia nih Ya ini orang yang mungkin Terlihat baik Manis di depan Gitu sih teman-teman Tetapi pahit di belakang Ya Orang yang Terlihat Diam-diam Tetapi menghanyutkan Disini kamu harus Hati-hati banget Teman-teman Oke Kemudian disini ada Sewanoven Lagals Teman-teman ya Ataupun tujuh koin Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Teman-teman ya Kalau untuk masalah Kondisi kehidupan asmara kamu harus berhati-hati Dan untuk masalah kondisi Ekonomi ya teman-teman Ataupun keuangan ini Bagus untuk teman-teman Pisces yang mungkin Menjadi tulang punggung keluarga ya Aku melihat bakal ada rejeki yang berlimpah Itu aja sih teman-teman ya Ataupun rejeki kamu bakal lancar Next Poin terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT Ataupun dekat dengan seseorang Disini ada 8 tahun kan teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan bahwasannya Kamu saat ini sedang terbelenggu oleh Beberapa masalah Masalah kehidupan di masa lalu Teman-teman Yang membuat kamu tuh Seakan-akan Belum bisa Melupakan kehidupan masa lalu Ya Masih terjebak banget Tercerat banget teman-teman ya Ketika kamu berusaha untuk Apa ya Ketika ada seseorang yang berusaha Untuk mendekati kamu teman-teman Ataupun berusaha juga Kamu ingin Sebenarnya keluar dari pasal tersebut ya Teman-teman Tetapi jika hanya sebuah Apa ya Niat doang gitu Tidak ada sebuah tindakan Maka Yang ada juga Kamu gak bakal pernah bahagia Kenapa teman-teman ya Mungkin nanti raga kamu Ya Untuk orang lain Untuk yang baru Tetapi Hati kamu untuk yang lain Ini nih Yang terkadang membuat kamu tuh Sangat sulit banget Untuk bahagia Menemukan kebahagiaan kamu yang baru Teman-teman Kenapa Ya Karena Ini nih sebenarnya Apa ya teman-teman Hubungan kamu Sebenarnya yang kemarin tuh Sangat toksik banget Teman-teman Kamu jangan terus menerus gitu sih Mengingat sebuah kehidupan masa lalu Yang hanya akan membuat kehidupan kamu Di masa depan itu bermasalah Ya Seseorang yang mungkin saat ini Sedang dekat dengan kamu Dia orang yang Kalau aku lihat energinya cukup positif Berkomitmen teman-teman Ya Dan ketika kamu dapat memutuskan Bahwasannya Kamu angin mengakhiri Semua kenangan masa lalu Maka Disitulah sebenarnya Awal kehidupan kamu akan berubah Disitulah awal kehidupan kamu akan bahagia Dan mengenai tentang orang-orang yang Seseorang yang mendekati kamu ya Potensinya mungkin dia orang yang terbaik untuk kamu Mungkin seperti itu ya Teman-teman Oke Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan keberuntungan Dari teman-teman bisnis di hari ini 12 tanggal lahir Berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya Teman-teman Semoga tanggal lahir kamu yang keluar pada kesempatan kali ini Oke Nah yang pertama ada tanggal 13 9 25 Tanggal 3 27 Tanggal 10 Tanggal 2 28 23 Dan yang terakhir tanggal 17 8 Dan tanggal 7 Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiac bisnis di hari ini Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb Wb